Pemerintah Amerika baru menerima permintaan Indonesia Senin pagi waktu Washington DC. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menegaskan lokasi pesawat diperkirakan berada di antara Tanjung Pandan dan Pontianak. Sebelum meminta bantuan Washington, Indonesia telah dibantu oleh Singapura, Malaysia, dan Australia untuk menemukan lokasi pesawat tipe Airbus A320-200 itu. Namun hingga hari kedua pencarian, tim gabungan belum menemukan kepastian. Australia mengirimkan pesawat milik Angkatan Udara AP-3C Orion buatan perusahaan senjata Amerika Serikat Lockheed Martin. Pesawat ini dilengkapi sistem radar, komputerisasi, dan sistem pengumpulan data intelijen mutakhir untuk menjalankan misi pencarian dan penyelamatan di laut. Hari Minggu, pesawat AP-3C Orion Australia mendeteksi objek di sekitar perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Informasi yang langsung ditindaklanjuti tim gabungan Indonesia. Memang menemukan pesawat di lautan yang luas tentu tidak semudah menemukannya di darat. Tapi usaha keras itu selalu kita upaya kelingkus, apalagi dalam keadaan cuaca buruk seperti ini. Pesawat AP-3C Orion juga pernah digunakan untuk membantu pencarian pesawat MH370 milik Malaysia Airlines 9 bulan lalu. dari Washington, D.C., Team VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.